selamat menikmati nah aku bakalan nge-review salah satu produk terbaru dari Pixi ya nama si brand Pixi ini tuh belakangan ini tuh lagi meroket-roketnya karena dia itu ngeluarin produk-produk terbaru yang sangat-sangat bagus menurut aku, bagus-bagus dia tuh kayak mulai bersaing sama produk-produk drugstore gitu mulai ngeluarin inovasi-inovasi baru di produknya gitu nah si produk yang aku bahas kali ini tuh adalah micellar water dari Pixi yang terbaru nah jadi si Pixi ini tuh ngeluarin micellar water terbaru yang dimana namanya itu adalah Pixi White Aqua Micell Oil Cleansing Water nah kenapa disini tuh disebutnya micellar oil karena dia itu kayak mengandung oil gitu guys ini bisa kalian lihat ini si produknya keliatan atau enggak keliatan pastinya di atasnya itu kayak oilnya dan di bawahnya itu air gitu makanya kenapa dia disebutnya micellar oil gitu karena dia mengandung oil dan sebenernya di produk-produk yang lamanya Pixi juga dia punya cleanser juga macem-macem si Pixi ini nah mungkin dia udah mulai ngikutin perkembangan zaman gitu jadi dia bikin juga si micellar oil ini nah disini tuh aku punya salah satu produknya sebenernya ada dua si produk dari micellar oil ini yang pertama itu yang speed remove dan yang satu lagi itu smooth pour kalau enggak salah nah yang speed remove ini tuh katanya dia bisa ngilangin makeup waterproof dalam waktu 5 detik dan kalau yang si smooth pour itu itu kayaknya buat ngecilin pori-pori gitu nah karena aku lebih tertarik dan penasaran sama speed remove ini jadi aku pilih yang speed remove ini mungkin banyak di youtube youtube lain juga udah dibahas tentang si Pixi ini cuma karena aku kepe jadi aku juga pengen nyobain juga nah jadi aku bakalan bacain dulu klaim-klaimnya si Pixi ini micellar oil ini jadi disini tuh dia nge-claim kalau si micellar oil cleansing water ini tuh bisa ngilangin makeup waterproof dalam waktu 5 detik katanya gitu terus si micellar water ini tuh katanya mengandung aloe vera ekstrak dan speed remove oil dimana speed remove oil ini tuh katanya bisa menghapus makeup waterproof dalam 5 detik tanpa rasa lengket dan si micellar water with aloe vera ekstraknya itu dia bisa mengangkat kotoran dan minyak berlebih sekaligus membuat kulit rasa nyaman dan lembab katanya gitu dan klaimnya juga katanya dia dilengkapi dengan hydra hidra aktif dan natural whitening ekstrak yang melembabkan dan mencerahkan kulit kita langsung bahas ke packaging jadi packagingnya itu botol plastik gitu tapi plastiknya tuh plastik yang tebal kokoh gitu ini bening gitu packagingnya warna biru biru muda bening gitu kalau yang smooth pour itu kalau gak salah warna botolnya agak ke hijau gitu nanti aku insert fotonya disini yang satunya lagi nah yang disayangkan itu waktu datang si produknya ini dia tuh cuma yaudah botol kayak gini aja tanpa di wrapping gitu aku gak tau memang begini atau gimana yang disayangkan itu dia packagingnya cuma kayak gitu aja tanpa di wrapping plastik lagi jadi cuma kayak di segel gitu jadi gampang dibuka dan dicopot walaupun aku yakin tanpa si plastik wrapping ini juga dia produknya gak akan tumpah karena memang dia sistemnya tuh dipump gitu jadi memang gak gampang tumpah ya memang sih walaupun gak di wrapping itu dia bakalan aman cuma disayangkan aja jadi kayak kurang gimana gitu packagingnya ya tapi menurut aku si Pixy ini tuh cukup bagus dia ngeluarin produk terbaru itu dengan inovasi packaging yang menurut aku sih bagus ya karena dia itu gak rentan tumpah gitu kalau misalnya aku pikir juga pertama ngeliat si packagingnya tuh oh yaudah biasa botol biasa tutupnya di flip gitu dan kayak ditumpahin gitu biasa tapi ternyata dia dipump dong dan dipumpnya itu bukan yang dipump dipencet gitu kayak parfum gitu tapi dipump si kapasnya itu ditaruh disini gitu terus kita pencet gitu nanti produknya narik keluar gitu menurut aku sih ini unik salah satu inovasi yang bagus juga dari sini bahas claimnya udah bahas packagingnya udah nah sekarang aku bakalan coba pake produknya di wajah aku nah disini tuh aku pake mascara waterproof dari Maybelline dan lipstick dari Implora Implora ini tuh dia gak waterproof lumayan sih lumayan waterproof dan untuk ngehapus si lipstick ini tuh menurut aku agak susah karena dia kadang suka masih nyisa-nyisa gitu loh di bibir sedikit gitu jadi aku cobalah pake si lipstick Implora ini nah pengen tau si Pixy ini tuh bisa beneran gak ngehapus si lipstick Implora yang menurut aku agak susah untuk dihilangin ini nah jadi disini kita baca dulu cara pakainya disini katanya cara pakainya kocok terlebih dahulu hingga formula merata tekan pump dengan kapas sebanyak 3 kali untuk menghapus makeup waterproof tempelkan kapas tersebut sebut 5 detik pada mata bibir lalu usap dengan halus nah sekarang aku mau coba dulu kita shaking dulu si misal oilnya tuh udah menyatu si oil sama waternya sekarang aku coba keluarin produknya kita pump 3 kali 1 2 3 ini dia produknya coba kita ke bagian bibir dulu deh si lipstick implora ini menurut aku kenapa aku bilang dia susah untuk dihapus karena ini loh sisa-sisanya ini yang suka pada nempel di bibir nih apalagi di bagian dalam bibir kita ini tuh emang susah dihapus si lipstick implora ini tuh selalu ninggalin bekas gitu loh guys makanya aku coba pakein aku pengen tau si pixi ini bisa ngilangin atau enggak ternyata ternyata untuk sekali swipe itu dia beneran bisa ngilangin si lipsticknya ini di area-area sini tapi di area-area dalam ini kayak di selah-selah bibir-bibir yang pecah gitu dia emang agak sulit untuk dihapus butuh beberapa kali swipe gitu supaya si produknya benar-benar hilang nah sekarang aku bakalan ambil kapas lagi aku ambil satu kapas bersih lagi aku ambil lagi produknya buat menghapus mascara waterproof satu dua tiga kita tempelin kita tunggu lima detik satu dua tiga empat lima 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 ini dia aku kasihnya apa ya jadi ini gak bisa sekali swipe juga sih menurut aku buat ngilangin si mascara waterproof ini jadi sekali swipe itu masih ada produknya tersisa di bulu mata aku jadi harus tetap di gosok gini tapi gak perlu pakai tenaga baru produknya keangkat dan ini tuh produknya sama sekali gak perih di mata dan ada wanginya wanginya enak gak nyenget banget gak bikin pusing sekarang kita coba ke seluruh wajah ini aku akan bersih dulu seluruh wajah pakai satu pakas ini ya ini udah satu kapas sekarang aku mau ambil kapas kedua aku coba kita pakai lagi udah bersih sempurna atau belum pulik apal Elliott pulik karena sampai Jadi aku udah bersihin semua Wajah aku Ini ada totalnya itu 3 kapas Untuk seluruh wajah aku Tadi bibir beda ya Ini pokoknya untuk seluruh wajah Aku dapetin ini bersih tuh Dalam 3 kali Pakai kapas Baru ini bisa bersih gitu Bahkan Ini masih ada sih sisanya sedikit Tapi menurut aku itu hal yang wajar Untuk sekali Bersihin wajah Pakai micellar oil Micellar oil dengan 1 kali Kapas itu Kayaknya mustahil banget gitu Apalagi kalau make up Apalagi kalau full make up Menurut aku agak susah gitu Dan Menurut aku Untuk si Pixi White Aqua ini tuh Dia itu Lumayan Lumayan Bisa Langsung ngangkat Si Make up waterproof Masakra Dan lipstick Tapi memang gak bisa langsung Sekali swipe tuh langsung Bersih Gak tersisa gitu Dia masih ada sisa Jadi harus Kita Gosok-gosok lagi Tapi Gak perlu pakai tenaga Ngegosoknya Jadi cuma pelan-pelan gitu aja Itu baru bener-bener bisa bersih Jadi kalau Sekali swipe gitu Gak Gak bisa sampai bersih Bener-bener bersih Gitu Tapi memang Iya dalam Dalam waktu 5 detik itu Pas kita tempelin Si kapasnya Pas kita swipe itu Memang keangkat Tapi Tidak langsung Sebersih Sempurna gitu loh guys Jadi kesimpulannya buat aku Buat kalian yang mau nyobain Si Pixi White Aqua ini Silahkan Cobain Ini bagus Menurut aku Harga Segitu tuh Dapet 200 mili Dengan packaging yang Wow Unik Inovasi Inovasi baru ini Ini udah lumayan banget Jadi Buat kalian yang mau nyoba Silahkan coba Ini bagus Cuma ya Jangan berharap Yang beneran Dalam 5 detik itu Bener-bener Make up Kalian tuh bener-bener Hilang Terhempas semua itu Enggak Jadi memang harus Beberapa kali Kalian bersihin Baru bener-bener Bisa bersih Sempurna Jadi Sekian dulu Video dari aku Semoga kalian suka Sama videonya Dan semoga Videonya ini Bermanfaat buat kalian Jadi Buat kalian yang belum Subscribe Youtube channel aku Tolong di subscribe Karena subscribe itu Gratis Dan jangan lupa juga Nyalain notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga Follow IG aku Melisa GST Jadi sekian aja Video aku hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax